Halo teman-teman semua salam sejahtera Apa kabar teman-teman semua hari ini saya akan sharing tentang hama Dan hama ini pasti akan teman-teman temui saat berbudidaya ulat hongkong Dan hama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu hama tentang ulat pengki atau ulat kandang Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan dari ulat pengki sama ulat hongkong Supaya teman-teman mengetahui perbedaan ulat hongkong sama ulat pengki Takutnya saat teman-teman berbudidaya ulat hongkong muncul ulat kecil-kecil Teman-teman kira nanti itu bayi ulat hongkong ternyata bayi ulat pengki Oke teman-teman disini ada dua kotak yang sebelah kiri kotak yang berisi ulat pengki Dan yang sebelah kanan berisi ulat hongkong Oke disini bisa mulai teman-teman perhatikan perbedaannya Kalau sekilas dari panjangnya ini sama ya teman-teman Cuma kalau dilihat dari media ini Untuk perbedaannya yang mungkin mudah dilihat itu dari segi gemuk kurusnya Kalau ulat pengki itu lebih gemuk anak-anaknya Kalau ulat hongkong itu lebih kurus anak-anaknya Dan untuk jalannya itu lebih cepat ulat pengki daripada bayi ulat hongkong Oke disini saya ambil satu sampel ulat pengki dan satu sampel ulat hongkong Teman-teman bisa perhatikan Sudah nampakkan perbedaannya Untuk segi tubuh dari bayi ulat hongkong ini kan lebih besar Dan untuk yang ulat hongkong lebih kurus Dan untuk kerugian bagi peternak ulat hongkong dari hama pengki ini Ulat pengki ini dia lebih ragus daripada ulat hongkong Jadi apabila teman-teman memberi pakan atau media itu Kalau banyak ulat pengkinya Kemungkinan besar ulat hongkong akan kalah makannya Dan secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan dari ulat hongkong kita Dan untuk cara penanggulangan hama ini apabila sudah ada Kita bisa dengan dua cara yaitu dengan cara diayak pada usia ulat itu sudah hampir dua bulan Dan yang kedua dengan cara manual yaitu kita pilihin satu-satu apabila ulat dari pengki ini tidak terlalu banyak Dan ini penampakan dari perbedaan ulat hongkong dewasa sama pengki dewasa Dan untuk cara pencegahan dari hama pengki ini Untuk media yang digunakan untuk pemijahan itu sebaiknya disangrai dulu sampai benar-benar hama atau hewan-hewan yang ada di dalam media yang akan kita pakai itu benar-benar mati Oke mungkin sharing pada hari ini cukup segitu dulu ya teman-teman Apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh